Pernahkah kalian ketika membuka pintu rumah, malah disuguhi jumpscare seperti ini? Atau ketika kalian sedang di jalan diantui, Pennywise. Dan ini dia 30 bulitai brutal horror yang bisa kalian buat di Minecraft. Bagaimana jadinya jika kalian pergi ke kuburan sendirian, malah dikasih jumpscare seperti ini? Buatlah bangunan terlebih dahulu, seperti layaknya kuburan seperti ini. Sesimpel mungkin, gali 3 blok ke bawah, taruh piston, taruh armor stand di atasnya, dan pasangkan baju dan kepala di armor stand tersebut. Lanjut paksa tanah menutupi armor stand tersebut, dan letakkan skulk sensor untuk men-trigger piston tersebut. Kalian bisa menambahkan lonceng di depannya untuk menambahkan suara yang menjengkam seperti ini. Apa jadinya jika kalian pergi malam-malam ke suatu tempat sendirian, malah menemukan tempat yang lampunya horror seperti ini? Hancurkan atap atas yang digunakan untuk lampunya nanti. Lanjut, tutup dengan kaca. Di atasnya kaca, letakkan lampu seperti ini. Letakkan redstone repeater memutar seperti ini. Lalu, kasih redstone dan kasih redstone torch, dan hancurkan. Otomatis, sistemnya ke-trigger seperti ini. Hubungkan sistem tersebut dengan lampu yang ada di sampingnya seperti ini. Dengan meletakkan oak wood dan dark wood dengan dilapisi trap door di sampingnya seperti ini, serta meletakkan pedang besi di sini, kalian bisa menciptakan sebuah peti mati yang simpel. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada potongan kepala Steve yang dijadikan layaknya hidangan makanan seperti ini. Hancurkan satu blok, letakkan stone cutter, kasih armor stand, pasangkan kepala Steve, lanjut buatlah meja dengan kayu. Setelah itu, dorong blok dengan bantuan piston seperti ini, dan dorong glass blok juga seperti ini. Yasi meja dengan kombinasi lighting root dan lilin putih di atasnya. Hmm, jangan lupa dinyalakan ya guys, lilinya. Dengan memanfaatkan lectern, tiga baris berhadapan, dan sedikit sentuhan stone bricks, dan stone bricks berlumut, serta kepala tengkorak, dan redstone tercecer seperti ini, kalian bisa membuat peti mati yang terbuka seperti ini. Apa jadinya jika kalian bertemu Pennywise di malam hari? Dorong armor stand ke stone wall, pasang pakaian dan kepalanya, dan kasih fence di sampingnya, agar seolah-olah dia lagi megang balon dengan rantai dan wool warna merah di atasnya. Kalian juga bisa mengubah penampilan Pennywise tadi, agar terlihat bergerak seperti ini. Hancurkan tiga blok ke bawah, taruh soul sand, kasih air, dan lentakan armor stand, dan pasangkan pakaian dan kepalanya. Tutup bagian sekelilingnya dengan dedaunan, dan terakhir, buatlah balon dengan rantai, dan wool merah di atasnya seperti ini. Dengan memanfaatkan barrier block, kalian bisa membuat wit seolah-olah sedang terbang dengan sapu ajaibnya. Kayak film apa ya? Hmm, kasih barrier block, taruh lighting road berhadapan, letakkan dispenser di belakangnya, dan taruh armor stand di dispenser. Keluarkan armor stand dengan blok redstone, dan taruh pakaian, dan custom head. Gantikan dispenser dengan jerami, dan taruh blackstone wool di tempat atas kepala. Ngomong-ngomong soal witch, pernah gak sih kalian lihat witch sedang memasak ramuannya seperti ini? Taruh blok anchor, masukkan glowstone sebanyak 4 kali, dan taruh campfire di bawahnya, agar menciptakan efek asap. Kita juga bisa menambahkan custom head di atasnya, dan tambahan trisula menancap di kepala, agar seolah-olah witch sedang memasak kepala stiff seperti ini. Kenakah kalian saat mau pulang ke rumah, dan membuka pintu rumah sendiri, tiba-tiba ada jumpscare yang mengantungi kalian? Ini sangat mudah banget buatnya. Taruh observer di atas pintu, letakkan es tepat di belakang pintu, sticky piston dan slime block, lanjut, kasih jalan penghubung redstone dari observer ke piston. Yang terakhir, kasih armor stand, dan pasangkan pakaian dan custom head. Dengan fence, lalu jeruji, selanjutnya, menancapkan custom head di atasnya, dan menyebarkan redstone sebagai bercak darah, membuat seolah-olah ada pembantaian di sekitar tempat ini. Ngomong-ngomong soal pembantaian, pernah gak sih kalian mikir stone cutter bisa berubah menjadi gergaji penyiksaan untuk memotong badan kalian seperti ini. Caranya, kasih stone cutter terlebih dahulu. Lalu, kalian naik ke atas, dan taruh komen yang udah aku cantumin di deskripsi. Kalian akan mendapatkan armor stand yang setengah badan doang seperti ini. Taruh pakaian dan custom head. Kasih rantai di atasnya, dan dorong dengan piston. Tahukah kalian, dengan menaruh tombol blackstone di dinding, lalu menempelkan invisible item frame, dan jeruji, kalian bisa membuat laba-laba kecil seperti ini. Hmm, pernah gak sih? Kalian kalau mau tidur, di lorong kasur kalian, malah ada penampakan seperti ini. Gali platform kalian 2 blok, letakkan daylight detector, dan armor stand. Letakkan blok platform di atasnya, lalu dorong dengan piston. Lalu yang terakhir, letakkan kasur di atasnya, dan jadilah tempat tidur, yang siap menghantui kalian di malam hari. Ngomong-ngomong penampakan zombie, pernah gak sih kalian lihat penampakan mayat, yang keluar dari kuburan seperti ini? Buatlah jalur rel seperti ini. Lalu, dorong zombie sampai nyungsep ke geris blok seperti ini. Lanjut, taruh trapdoor di sekelilingnya, dan menaruh anvil dan wall di atasnya, agar seolah-olah menjadi peti kuburan. Dengan menaruh lantern, dan custom head di atasnya, membuat mereka menjadi hantu kuyang, yang siap menghantui tempat kalian. Selain hantu kuyang tadi, ini dia dekorasi hantu buatan, yang bisa membuat tempat kalian menjadi lebih horror lagi. Gunakan banner putih, lalu padukan dengan warna kelabu, dengan motif seperti ini. Tambahkan warna putih, lalu pilih motif ini. Setelah itu, kasih warna abu-abu lagi, dengan bantuan motif banner pattern, yang bergambar creeper. Pasangkan di white glass, yang melayang seperti ini, agar menjadi ghost yang melayang, dan jadilah hantu buatan, yang bisa mendekor tempat kalian. Kalian, bisa membuat wajah patung lebih hidup, dengan mata bergerak seperti ini. Gunakan banner warna kuning, berikan warna hitam, dan pilih motif ini. Lanjut, kasih pelu warna putih, dan pilih motif ini. Letakkan pinus trapdoor terlebih dahulu, dan taruh banner seperti ini. Gimana jadinya? Jika kalian sedang ngaca di toilet malam-malam, tiba-tiba ada jumpscare seperti ini. Hancurkan dua blok, kasih piston, taruh armor stand, kasih pakaian, dan custom head, dan dorong cauldron dengan piston. Nice. Lanjut, taruh banner warna biru, kasih perwarna putih dengan pola miring, taruh lagi warna putih, dengan pola signing di atas seperti ini. Dan terakhir, kasih warna hitam dengan pola bigai seperti ini, dan jadilah cermin buatan. Yang terakhir, kasih skulk sensor di belakang armor stand seperti ini. Ini adalah tempat ritual penyihir satanik, yang bisa mengubah penampilan tempatmu, menjadi sebuah ritual satanik seperti ini. Taruh black glass terracotta, dan red glass terracotta. Hancurkan bagian tengah, dan taruh lectern dan buku. Taruh lilin di sekitarnya, dengan posisi melayang seperti ini juga. Letakkan tulang dan kepala skeleton, bercecaran seperti ini. Menggunakan invisible item frame. Dengan menaruh custom head, lalu mengetik komen ini, dan menaruh kapak kalian, bisa membuat kepala Steve, seolah-olah tertancap dengan kapak seperti ini. Kalau tadi kepala Steve dibacok pakai kapak, nah sekarang kepala Steve dibela dengan gergaji seperti ini. Gali tanah satu blok, taruh armor stand, taruh kepala Steve, dan letakkan stone cutter di atasnya. Lalu dorong dengan piston. Dorong juga dari arah depan, dan jadilah kepala Steve, yang terpotong dengan gergaji seperti ini. Hmm, yang satu ini, gak kalah brutal horornya. Kita bisa buat Steve tertancap di dinding, dengan lumuran darah bercecaran. Taruh lighting root di dinding, lalu letakkan dispenser, taruh armor stand, dan keluarkan armor stand. Berikan pakaian dan custom head, dan letakkan blok nether wart, seperti mengalir, dan taruh redstone bercecaran, agar seolah-olah menjadi darah bercecaran. Gimana jadinya? Jika kalian melihat sebuah alat eksekusi mati, pemenggal kepala yang kepalanya masih bercecaran, diberikan di bawah lantai seperti ini. Hmm, kasih strip oak lockwood, taruh oak fence sebagai tiang, buatlah spanduk dengan motif seperti ini. Lanjut, taruh custom head dan redstone, agar menjadi darah yang bercecaran seperti ini. Kalau tadi dekorasinya saja, kita bisa buat menjadi alat eksekusi yang realistis. Kasih spruce lockwood seperti ini, lalu diatasnya kasih stone wall, dan 4 blok oak fence. Di tengahnya, kita kasih piston, dan di bawahnya, retakan dripstone, lalu tombol di piston, buat lap banner dengan pola seperti ini. Lanjut, kasih spruce trapdoor, dan drill di depan sini. Pumpkin sekarang bisa menjadi lebih удоб, dan berekspresif ketika sudah diubah seperti ini. Kalian bisa mengubahnya dengan menaruh tombol dan karpet, dan lempeng sebagai topinya seperti ini. Atau, dengan koral di samping kanan kiri, dan atas sebagai rambutnya. Lalu, lighting root sebagai hidung, dan jerami karpet sebagai topinya. Atau bisa juga, tombol sebagai hidung, lilin sebagai rambut, dan pengait sebagai telinganya seperti ini. Ini adalah lab eksperimen ilegal potongan tubuh manusia. Kasih 4 blok of copper berbentuk seperti ini. Letakkan granite wall di bagian sudutnya, kasih panel glass berwarna hijau, dan buat pola dengan bentuk seperti tadi. Kasih jarak dengan hopper, dan lighting root 2 blok, dan buatlah bentuk seperti tadi. Terakhir, taruh armor stand, dengan pakaian, dan tanpa kepala. Yang satu, kita kasih kepalanya doang, atau custom head seperti ini. Kalau tadi lab eksperimen, ini adalah alat penyiksaan paling kejam di dunia. Di dalamnya, terdapat duri tajam yang bisa menyiksa tubuh kalian. Buatlah lemari menggunakan spruce trapdoor, dan spruce lab letakkan armor stand, dengan custom head, dan pakaiannya. Kemudian, dorong dengan piston, kasih spruce door, dan kasih dead coral, agar menjadi besi berduri. Dan, ini dia kursi penyiksaan paling brutal. Kalau kalian duduk disini, biji kalian bisa terbelah menjadi dua. Kasih dua spruce trapdoor seperti ini. Lalu, kasih spruce door, rel, dan kereta. Selanjutnya, dorong stone cutter di bawah seperti ini. Hmm, otomatis, biji kalian kalau duduk disini, udah terbagi menjadi dua. Eh, emang dua ya. Dan, itu tadi 30 build hack horror di Minecraft. Menurut kalian, mana build hack yang paling horror? Tulis di komen ya guys.